Intro Dia sahabat dekat Maijen D.I. Panjaitan yang kemudian jadi gubernur Riau Dia bernama Subranta Siswanto Mengutip buku, Mayor Jendral Anumerta D.I. Panjaitan Yang ditulis Mardana Safwan Subranta sekenal dengan D.I. Panjaitan pada permulaan zaman revolusi di daerah Riau Pada waktu itu D.I. Panjaitan menjabat sebagai komandan batalion di Pekanbaru Sedangkan Subranta menjadi komandan kompi di daerah Bengkalis Sebagai sama-sama pejuang di daerah Riau Subranta Siswanto sering mendapat bantuan dari D.I. Panjaitan untuk melanjutkan perjuangan Satu waktu, pasukan yang dipimpin Subranta menggelar latihan di Pekanbaru Tapi Subranta belum mendapat izin D.I. Panjaitan Lalu Subranta dipanggil oleh Panjaitan Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya sesuatu karena Subranta dan Panjaitan sama-sama mempunyai sifat keras Maka komandan resimen Riau Lieutenant Colonel Hasan Basri turun tangan untuk menyelesaikannya Sesudah peristiwa itu D.I. Panjaitan tidak mendendam kepada Subranta Dan ia kembali baik seperti tidak terjadi apa-apa Satu waktu, Subranta saat bertugas sebagai perwira piket Ia terpaksa mengambil tindakan dengan menempeleng seorang anggota yang tidak disiplin Anggota pasukan ini lantas mengadu kepada D.I. Panjaitan Tapi D.I. Panjaitan tidak memarahi Subranta dan hanya memberi nasihat saja Sesudah pengakuan kedaulatan, D.I. Panjaitan pindah tugas ke Jakarta Sedang Subranta tetap berdinas di daerah Riau Meski keduanya jarang berhubungan lagi dalam tugas tetapi dalam masalah pribadi dan keluarga mereka tetap berhubungan Sebelum Subranta berkeluarga ia sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh Panjaitan Bahkan jika Subranta datang ke Jakarta ia selalu singgah di rumah D.I. Panjaitan Kadang-kadang juga Subranta menginap di rumah Panjaitan Karena telah dianggap keluarga sendiri Sebaliknya kalau D.I. Panjaitan berkunjung ke Pekanbaru ia pasti menyempatkan diri singgah di rumah Subranta Maka ketika Panjaitan terbunuh dalam peristiwa G30 SPKI Subranta sangat terpukul Ia tak menyangka, sahabat yang sudah dianggap keluarganya sendiri akan gugur dengan cara yang tragis Gugur karena dibunuh oleh anak bangsa sendiri Karir Subranta sendiri di TNI memang tak semengkilap Panjaitan Sahabatnya, tapi, karir Subranta justru mencorong di dunia politik Subranta pernah jadi gubernur Riau periode tahun 1978 sampai dengan tahun 1980 Subranta meninggal pada tanggal 14 Mei tahun 1980 Terima kasih sudah menonton!